Selamat datang. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sudah mandi semua? Sudah. Harapannya sudah mandi ya. Kalaupun belum mandi, enggak apa-apa. Yang penting tetap terlihat cerah. Ya, untuk terlihat semangat. Ya, jam segini seharusnya sudah mandi. Baik, kita awali kuliah hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan kita yang pertama Terlebih dulu saya memperkenalkan diri Nama saya Rahmat Muhajir Nubroho Biasa dipanggil Pak Rahmat Home base saya di Fakultas Hukum UAD Di kampus 4 Kantor saya ada di lantai 7 Jadi kalau FTI ada di lantai 6 Ruangan dosennya Kalau Fakultas Hukum di lantai 7 Di atasnya Saya sehari-hari ngajar di Fakultas Hukum Dan untuk semester ini Saya juga diberikan waktu Berikan jatah untuk mengajar di teknik informatika Di FTI Untuk mata kuliah Pancasila Apalagi ya Kalau pengalaman pendidikan S1 Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada di UGM Sorry ya yang gak kuliah di UGM Gak apa-apa Kuliah di UAD juga keren S2 saya di Magister Hukum UGM Dan saat ini sedang S3 di Universitas Brawijaya Malang Mudah-mudahan cepat selesai Nah hampir selesai Nah Terlebih dahulu saya menyampaikan berapa hal Berkait dengan Perkuliahan Untuk mata kuliah Pancasila Namanya Pancasila Memang ini mata kuliah Apa ya Istilahnya itu Timbul tenggelam ya Mata kuliah ini Pernah ada Pernah juga Kemudian dihapus Muncul lagi Pernah digabung Pendidikan Pancasila dan Pendidikan keluarga negaraan Lalu kemudian Saat ini setelah muncul di Undang-undang nomor 12 tahun 2012 Tentang Perkulian tinggi Atau pendidikan tinggi Jadi mata kuliah wajib Institusional ya Jadi pendidikan Pancasila Bahasa Indonesia Kemudian Pendidikan keluarga negaraan Bahasa Inggris Jadi mata kuliah Institusional ya Mata kuliah wajib Institusi Artinya setiap perguruan tinggi Harus menyelenggarakan mata kuliah Ya dulu Sempat hilang dan Bingung ya Pemerintah ini mau Membawa kemana negara ini ya Ketika landasan Filosofisnya gak punya Landasan idealnya gak punya Sempat kehilangan arah Sempat kehilangan arah Lalu kemudian Dikembalikan kembali Untuk Diajarkan kembali Di Bangku perkuliahan Saya akan Menyampaikan RPS terlebih dahulu Ini RPSnya Sudah terlihat ya Halo Apakah Sudah terlihat Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Kepada Mahasiswa Untuk mata kuliah Nah ini jadi Ini RPS Dibuat oleh tim Pengembang RPS ya Karena mata kuliah Institusi Jadi mata kuliah wajib Di universitas Maka RPSnya sama Jadi bukan dosen Pengajarnya Saja yang membuat Tetapi dibuat secara tim Dibuat secara tim Lalu kemudian Diberikan kepada Masing-masing Dosen pengampu Untuk Diajarkan Mata kuliah ini Mata kuliah Institusional Sekali lagi Dua SKS Diajarkan di semester Gasal Lalu kemudian CPL-nya Atau capaian Pembelajarannya Pertama Yang CPL-1 Bertanggung kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan seterusnya Lalu kemudian Mampu berperan Sebagai warga negara Yang memiliki rasa Kebangsaan Dan cinta Tengah air Tuhum Disiplin Menghargai Keanerka Ragaman Mandiri Dan bertanggung jawab Lalu kemudian CPMK-nya Capaian Belajaran Permata kuliahnya Melaksanakan Nilai-nilai Kemanusiaan Kemudian Berperan Sebagai warga negara Yang memiliki rasa Kebangsaan Dan seterusnya Kemudian Sub-CPMK-nya Ada beberapa Di situ Menjelaskan Pancasila Dalam kajian Sejarah Bangsa Menganalisis Pancasila Sebagai ideologi Kemudian Sebagai sistem Filsafat Dan etika Sebagai dasar Nilai Pengembangan Ilmu Dalam Menjalankan Tugas Sesuai dengan Profesinya Masing-masing Menunjukkan Peran Mahasiswa Dalam Budayakan Dan Menimplementasikan Nilain Pancasila Bahan Kajiannya Pancasila Dalam Kajian Sejarah Kemudian Pancasila Sebagai Julu Bangsa Dasar Negara Sistema Filsafat Sistema Etika Kemudian Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Implementasikan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Kemudian Untuk Literatur Atau Pustakanya Yang utama Adalah Buku Pendidikan Pancasila Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Anda Bisa Download Di Link Ini Nanti Linknya Bisa Saya Bagikan Kalau Di Nanti Di E-learning Juga Ada Kemudian MS Kailan Tentang Beridikan Pancasila Kemudian Bukunya Yudi Latif Tentang Negara Paripurna Bukunya Yudi Latif Juga Air Keteladanan Dan Lain-lain Untuk Pendukung Kemudian Itu ada Desan Koordinator Koordinator Pengam Pantakulia Ini Lalu Kemudian Untuk Capaian Perminggunya Ini Ada Berapa Mater Disini Pancasila Pengantar Matakuliah Pancasila Mulai Dari Kontrak Belajar Hari Ini Kemudian Pengantar Matakuliah Pancasila Penjelasan RPS Yang Saya Jelaskan Pada Anda Saat Ini Kemudian Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia Proses Perumusan Pancasila Sejak Apa Namanya Sejak Jaman Tahun 45 Anda Bisa Membaca Sejarah Perumusan Pancasila Itu Yang Paling Lengkap Itu Ada Di Dalam Risalah Sidang BPU PKI Risalah Sidang BPU PKI Tebalnya Sekitar 500 Halaman Silahkan Nanti Bisa Dibaca Malam Minggu Malam Minggu Suruh Baca Buku Itu Lengkap Disitu Bagaimana Perdebatan Antara Ponding Padas Kita Tentang Pancasila Pancasila Itu Yang Bikin Orang Teknik Bukan Orang Hukum Bukan Orang Hukum Tapi Orang Teknik Kok Bisa Orang Teknik Insinyur Bikin Pancasila Hebat Kan Anda Tidak Membayangkan Kok Bukan Orang Hukum Salah Satunya Salah Satu Yang Perumus Pancasila Salah Satunya Sarjana Teknik Namanya Insinyur Soekarno Alumni ITB Bukan Institut Tambalban Tapi Institut Teknologi Bandung Alumni ITB Yang Bikin Pancasila Itu Alumni ITB Salah Satunya Selain Soekarno Siapa Lagi Yang Merumuskan Pancasila Insinyur Insinyur Soekarno Soekarno Luar biasa Dia seorang Insinyur Tapi Juga Seorang Politisi Bacaan Bukunya Luas Sekali Dia Baca Buku Politik Dia Baca Buku Hukum Dia Baca Sejarah Dia Juga Baca Buku Buku Yang Berkait Dengan Teknologi Selain Soekarno Siapa Pendiri Negara Ini The founding Pahlus Republik Indonesia Supomo Supomo Betul Kalau Supomo Mister Mister Supomo Mister itu Gelar Bukan Sebutan Tuan Tapi Gelar MR Depannya Mister Itu Master On The Rehter Seorang Sarjana Hukum Sarjana Hukum Adat Ahli Di bidang Hukum Adat Jadi Dia Mempelajari Hukum Hukum Adat Di seluruh Indonesia Sangat Menguasai Hukum Adat Misalnya Jawa Hukum Adat Minang Hukum Adat Sulawesi Dan Sebagainya Selain Supomo Siapa Lagi Yang Sepanyol Mohamad Yamin Mohamad Yamin Mohamad Yamin Orang Sumatera Barat Nah Itu Juga Gelarnya Mister Depannya Master On The Rehter Sarjana Hukum Juga Produk Belanda Produk Sekolah Belanda Terus Apa Lagi Satu Lagi Selain Mohamad Yamin Mister Supomo Kemudian Soekarno Apa Lagi Para Pendiri Negara Memang Yang terlibat Langsung Dalam Interaksi Perdebatan Soal Pancasila Itu Tiga Orang Yang Muncul Tetapi Sebenarnya Banyak Lagi Selain Mereka Ada Beberapa Orang Lagi Dan Anda Tahu Nggak Ketua BPUPKI Itu Seorang Dokter Ketua Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia Itu Seorang Dokter Bukan Sarjana Hukum Bukan Sarjana Teknik Tapi Seorang Dokter Namanya Dokter Rajiman Video Denikrat Jadi Pancasila Itu Bukan Ciptaan Soekarno Jadi Kalau Ada Yang Bilang Pancasila Ciptaan Soekarno Itu Dirusa Soekarno Tidak Pernah Menciptakan Pancasila Tapi Kenapa 1 Juni Diperingati Sebagai Hari Lahir Pancasila Nah Itu Kesalahan Pemerintah Kita Menetapkan Hari Lahir Hari Lahir Pancasila Itu Sebenarnya Bukan Tanggal 1 Juni Tapi Tanggal 18 Agustus Tahun 14 1 Juni Itu Soekarno Baru Berpidato Soekarno Jadi Soekarno Berpidato Menyampaikan Gagasannya Tentang Dasar Negara Lalu Kemudian Dia Namai Dengan Nama Pancasila Jadi Insinyur Soekarno Itu Baru Menemukan Napa Tapi Tidak Kemudian Substansi Sila-sila Pancasila Yang Dikemukakan Oleh Soekarno Itu Langsung Disahkan Di Tetapi Oleh Pemerintah Saat Ini Dan Sebelumnya Juga 1 Juni Itu Ditapkan Sebagai Hari Lahir Pancasila Lalu Biasanya Kepala 1 Juni Sering Muncul Poster Poster Meme Saya Pancasila Aku Pancasila Tapi Tidak Ngerti Pancasila Itu Apa Yang Penting Sudah Kelihatan Kalau Bikin Poster Soekarno Sendiri Dalam Pidatonya Tidak Pernah Men Deklir Tidak Pernah Menyatakan Bahwa Ini Buatan Saya Bahkan Dalam Pidatonya Menyampaikan Pancasila Itu Saya Gali Dari Saya Gali Dari Bangsa Indonesia Saya Temukan Dari Bumin Indonesia Kemudian Saya Angkat Ke permukaan Kemudian Saya Beri Nama Pancasila Dan Pancasila Sebenarnya Bukan Ciptaan Soekarno Secara Original Istilah Itu Dia Juga Ngambilnya Dari Dari Beberapa Kitab Kan Sudah Pernah Disebut Di Negara Kartagama Pernah Disebut Dalam Suta Soma Oke Nanti Kita Bahas Secaranya Bagaimana Muncul Istilah Pancasila Lalu Apa Artinya Pancasila Kaitan Dengan Budaya Bangsa Ini Pancasila Pada Era Orde Lama Itu Berlaku Kemudian Pancasila Di era Orde Baru Juga Pancasila Pada era Reformasi Kenapa Dibagi-bagi Dalam Beberapa Era Karena Ternyata Implementasi Dari nilai-nilai Pancasila Itu Tidak Selalu Sama Pada Eranya Ada Problem Sosial Politik Yang Melatari Mengapa Kemudian Implementasi Nilai-nilai Pancasila Itu Tidak Selalu Sama Tidak Selalu Sama Berbeda-beda Dan Juga Kadang-kadang Bahkan Bahkan Ada yang Menyimpang Ada yang Menyimpang Pada era Tertentu Bahkan Di era Reformasi Itu Sempat Diabaikan Sempat Diabaikan Maksudnya Sempat Orang itu Tidak 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 peduli Lagi Dengan Pancasila Tidak peduli Lagi Dengan Pancasila Jadi Kalau Bicara Pancasila Itu Seolah Kita Ingin Kembali Ke Masa Lalu Seolah Kita Bicara Soal Kemarin Bukan Bicara Hari Ini Kalau Kita Ngomong Pancasila Itu Anda Bayangan Anda Waktu SD Ada Mata Pelajaran Pancasila SMP SMA Lalu Kemudian Kuliah Lagi Tapi Ketika Kita Bicara Pancasila Kayaknya Kita Bicara Masa Lalu Doktrin Pancasila Itu Dulu Kuat Sekali Pada Zaman Ordebarin Dan Melemah Pada Zaman Era Reformasi Sehingga Kemudian Di era Reformasi Itu Muncul Berbagai Macam Ideologi Kenapa Kenapa Ideologi Itu tampil Begitu Berani Sekarang Baik itu Ideologi Misalnya Ideologi Komunis Kemudian Dari Kiri Sampai Kanan Itu Semuanya Berani 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 Menampilkan Diri Yang Komunis Berani Menampilkan Diri Yang Islam Paling Radikal Berani Memunculkan Kalau dulu Di zaman Ordebaru Semua Di tengah Tengah Sekarang Yang ekstrim Kanan Mopin ekstrim Kiri Dua-duanya Muncul Dengan Cara Bebas Dengan Cara Liberal Dan Seolah-olah Manjasila Itu Seperti Dicampakkan Di Pojok Sejarah Bangsa Seperti Kemudian Hanya Menjadi Aksesoris Tidak Menjadi Sepuah Hal Yang Penting Dan Lalu Kemudian Dihayati Lalu Kemudian Diamalkan Dan Selepas Itu Jadi Problem Padahal Bangsa Yang Besar Itu Adalah Bangsa Yang Memiliki Ideologi Yang Kuat Anda Lihat Jepang Jepang Semaju Majunya Jepang Tetap Mereka Kuat Memegang Ideologinya Tetap Mereka Kuat Memegang Budayanya Tidak Tidak Tercerabut Akarnya Dari Budaya Mereka Jepang Misalnya Korea Misalnya Dan Banyak Negara Negara Maju Mereka Tetap Kuat Memegang Ideologi Yang Dihakini Kebenarannya Oleh Negara Masuk Masuk Kita Juga Punya Jadi Pancasila Dan Kemajuan Bangsa Kemajuan Teknologi Itu Tidak Berpengaruh Sebenarnya Maksud saya Tetap Saja Bisa Menjadi Pegangan Sampai Kapan Pun Justru Ketika Kita Tidak Punya Pegangan Sebagai Sebuah Bangsa Yang Besar Maka Sulit Bagi Kita Untuk Bisa Mempertahankan Diri Sebagai Negara Yang Besar Mudah Terombang Ambing Oleh Ideologi Bangsa Yang Lain Atau Ideologi Asing Menyikapi Berbagai Isu Misalnya Menyikapi Berbagai Fenomena Yang Terjadi Saat Ini Kalau Tidak Berpegang Pada Ideologi Lalu Apa Misalnya Gini Sederhananya Gini Saya Isu LGBT Lesbian Guy Bisexual Transgender Pertanyaannya Apakah Mau Kita Legalkan LGBT Di Indonesia Sebagai Bangsa Yang Besar Bingung Kalau Kita Tidak Punya Pegangan Masing-masing Punya Pendapat Pro Dan Contra Apakah Pernikahan Sejenis Itu Boleh Atau Tidak Laki-laki Menikah Dengan Laki-laki Perempuan Menikah Dengan Perempuan Boleh Atau Enggak Itu Kan Sekarang Jadi Perdebatan Kalau Kita Tidak Punya Satu Kesepakatan Ideologi Tidak Bisa Menjadi Alat Untuk Menyaring Pemahaman Pemikiran Yang Beragam Tadi Dalam Negara Demokrasi Semuanya Menjadi Sah Semuanya Menjadi Boleh Ketika Mayoritas Mendukung Ya kan Gitu ya Kalau Mayoritas Mengatakan Boleh Akhirnya Boleh Misalnya Gini DPR Sudah Dikuasai LGBT Misal Karena Sekarang Cowok Yang Melambai Semakin Hari Semakin Banyak Katanya Cewek Yang gagah Perkasa Juga Semakin Banyak Nah Itu Kalau DPR Nya Juga Kayak Gitu Dengan Mudahnya Mereka Akan Mengesahkan Sebuah Undang Yang Kemudian Melegalkan Pernikahan Sejenis Sekarang kan Kaum Gai Itu Berjuang Mati-matian Mereka punya Beberapa Organisasi Salah satunya Gaya Nusantara Kalau di Internasional itu Pelangi Simbolnya Kan itu Isu Internasional Yang luar biasa Dihembuskan Keberadaan Negara Termasuk Masuk Indonesia Itu Kalau kita Nggak Punya Kesepakatan Kita Nggak Bisa Ngomong Tapi Kalau kita Punya Sepakatan Ingat Kita Ideologinya Manya Silah Itu Dasar Sumber Dari Segala Sumber Dan Silah Pertama Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Tuhan Maha Esa Itu Tafsirnya Adalah Ajaran Agama Cocok enggak Dengan Ajaran Agama Kita Kan Gitu Jadi Fungsi Ideologi Itu Jelas Sebagai Sebagai Rujukan Sebagai Pegangan Atau Istilah Pak Mahfud MD Itu Sebagai Kaidah Penuntun Bangsa Ya Kaidah Penuntun Bangsa Kalau kita Enggak Punya Ideologi Semua Masuk Dianggap Kemudian Itu Sesuai Dengan Kondisi Bangsa Kita Itu Bisa Berantakan Negara Ini Nah Maka Penting Sekali Kita Memahami Soal Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Kajian Pancasila Sebagai Ideologi Dan Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Perbedaan Konsep Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Besar Lain Pancasila Dengan Komunis Beda Kita Gak Bisa Tiba-tiba Kalau Mau Maju Contoh Cina Cina Itu kan Ideologinya Komunis Coba Kita Praktekan Di Indonesia Bubar Indonesia Kalau Gitu Kita Contoh Amerika Yang Ideologinya Liberal Coba Praktekan Indonesia Bubar Kita Pakai Ideologi Yang Lain Misalnya Begitu Jadi Setiap Negara Itu Punya Ideologi Karena Latar Belakang Dan Kondisi Sosial Politik Masyarakatnya Berbeda Geopolitik Geostrategis Keanekaragaman Budaya Agama Yang Berkembang Agama Mayoritas Minoritas Berbeda Kemudian Juga Ada Negara Negara Yang Homogen Homogen Itu Maksudnya Beragamannya Gak Seperti Indonesia Itu kan Sangat Beragam Sangat Majemuk Nah Kemudian Juga Pancasila Itu Sebagai Dasar Negara Bukan Hanya Sebagai Pegangan Secara Ideologis Tapi Juga Dia Menjadi Landasan Ketika Kita Bernegara Jadi Dasar Negara Kemudian Pancasila Itu Darul Ahdi Wasyahadah Pemahaman Di Muhammadiyah Ya Jadi Pancasila Itu Tempat Kita Untuk Bersaksi Negara Ini Tempat Kita Untuk Bersaksi Darul Ahdi Wasyahadah Sekaligus Mengisi Kemerdekaan Jadi Tempat Kita Bersaksi Sekaligus Juga Membuat Kesepakatan Membuat Kesepakatan Dan itu Kesepakatan Sudah Dibuat Di Masa Yang Lalu Pada Tahun 45 Dan Muhammadiyah Diwakili oleh Ki Bagus Hadi Kesumo Untuk Sepakat Kemudian Kita Menerapkan Pancasila Kan Lalu Ada Wahid Hashim Dari NU Ada Ki Bagus Dari Muhammadiyah Ada Soekarno Dari Golongan Nasionalis Ada Muhammad Hateng Dari Golongan Sosialis Ada Muhammad Yamin Yang Ahli Hukum Tata Negara Ada Supomo Yang Ahli Hukum Adat Dan Sebagainya Kan Diramu Semuanya Menjadi Pancasila Kemudian Juga Ada Tokoh-tokoh Non-Muslim Seperti A.A. Maramis Ada Samratulangi Yang Non-Muslim Dan Sebagainya Itu juga Ikut Serta Dalam Membidani Lahirnya Pancasila Pancasila Itu Sebagai Sistem Filsafat Jadi Pancasila Itu Bukan Hanya Ideologi Pancasila Bukan Hanya Dasar Negara Tapi Pancasila Itu Juga Sebagai Ilmu Maka Bisa Dikaji Secara Keilmuan Pancasila Juga Sebagai Sistem Filsafat Karena Ada Sistem Filsafat Yang Ada Dalam Pancasila Unsur Unsurnya Ada Kemudian Juga Sebagai Sistem Etika Konsep Dasar Etika Dan Sistem Etika Pancasila Etika Pancasila Sebagai Satu Solusi Permasalahan Baksa Analisis Implementasi Sebagai Sistem Etika Dalam Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah Dan Kalau Kita Pegang Pancasila Umat Islam Itu Aman Aman Apa Karena Sudah Sudah Terwakili Secara Kuat Di Silah Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Esa Artinya Satu Dulu Ki Bagus Itu Ketika Menjelaskan Di hadapan Sidang PPKI Panita Persiapan Kemerdekaan Dia Menjelaskan Soal Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Bersumber Dari Surat Al-Ikhlas Katakanlah Muhammad Bahwa Allah Itu Esa Allah Itu Satu Itu Dalam Rangka Beliau Merdam Kemarahan Umat Islam Dimana Waktu Itu Tujuh Kata Syariat Islam Dicorat Awalnya Kan Silah Pertama Bunyi Enggak Kayak Itu Ketuhanan Dengan Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluk Lalu Kemudian Ada yang Tidak Setuju Lalu Kemudian Coret Diganti Lalu Yang Mengganti Itu Yang Mengganti Itu Apa Yang Menemukan Kalimat Penggantinya Itu adalah Tiba Tugas Tokoh Muhammadiyah Meskipun Meskipun Tetap Saja Ada Sedikit Yang Tidak Setuju Beberapa Kelompok Beberapa Tokoh Tidak Setuju Dengan Dihapuskannya Syariat Islam Tapi Karena Negara Ini Hasil Kesepakatan Ada Yang Alergi Dengan Syariat Ada Yang Tidak Setuju Dengan Syariat Syariat Itu Tidak Harus Kemudian Eksplisit Tercantum Dalam Kalimat Tapi Bisa Jadi Implisit Kenapa? Karena Kalau Misalnya Tidak Disepakati Mungkin Indonesia Belum Merdeka Belum Betul-betul Berdaulat Konsep Panjadislah Sebagai Dasar Nilai Pertemuan Ilmu Urgensi Panjadislah Sebagai Dasar Ilmu Lalu Kemudian Pertemuan 14 15 Peran Mahasiswa Dalam Membudayakan Nilai-nilai Pancasila Peran Mahasiswa Dalam Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Itu Yang Paling Penting Kadang-kadang Kadang-kadang Karena Pancasila Itu Tidak Terdoktrin Secara Masif Di tubuh Bangsa Ini Di dalam Pikiran Bangsa Ini Saat Ini Sehingga Kalau Anda Melihat Fenomena Penyimpangan Fenomena Kekerasan Dan Sebagainya Itu Kenapa Orang Sekarang Tidak Terlalu Peduli Dengan Orang Lain Senderung Egois Senderung Memikirkan Diri Sendiri Dan Sebagainya Itu Karena Tidak Memahami Cara Hidup Berbangsa Dan Pancasila Menurut Pancasila Jadi Akhirnya Banyak Problem Yang Terjadi Di Negara Kita Sekarang Oke Sampai Disitu Ada Yang ingin Bertanya Saya Persilakan Tidak Ada Pak Bebas Boleh Bertanya Apa Silahkan Tugas Ada Tapi Tidak Sekarang Kenapa Takut Tugas Aduh Banyak Tugas Pak Iya Namanya Juga Mahasiswa Kan Maha Dulu Anda Siswa Kan Sekarang Jadi Maha Bukan Tugas Mahasiswa Gitu Ya Siswa Kan Sedikit Tugasnya Tapi Kalau Mahasiswa Banyak Tugasnya Itu Nilai Tugasnya Soalnya Tinggi Nilai Tugasnya 20% Jadi UTS UAS 40% Kemudian UTS 30% Tugas 20% Lalu Keaktifan Anda 10% Ya Jadi Kalau Kita Lihat Disini Kontrak Belajar Proses Belajaran Dilaksan Cara Daring Kalau Kemarin Masih Blended Learning Kemudian Berpakaian Islami Meskipun Anda Di Dalam Kotak Layar Yang Kecil Saya Tidak Tahu Ya Jelas Jangan Pakai Kaos Kalaupun Bawahnya Celana Pendek Tidak Bawah Tidak Kelihatan Tapi Jangan Pakai Kaos Apalagi Kaos Oblong Kaos Dalam Apalagi Tidak Pakai Baju Yang Perempuan Juga Berpakaian Rapi Dan Sopan Menggunakan Jilbab Kecuali Yang Non Muslim Boleh Tidak Pakai Jilbab Ada Yang Non Muslim Disini Di Kelas Ini Tidak Ada Saya Pak Siapa Namanya Dias Beneran Dias Bukan Pak Tadi teman Saya Pak Jangan Om Iya Pasti Main-main Ya Main-main Jadi Beneran Nanti Jangan 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 Main-main Dia 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 Suah Yudi Sapaat Kalau Namanya Sapaat Belangnya Nggak Mungkin Pak Muslim Iya Tadi Teman Saya Pak Yang Bilang Kamu Aslinya Mana Mas Dias Garut Oh Garut Bapak Namanya Sapaat Ya Bukan Bukan Biasanya Belakangnya Nama Bapak Itu Oke Garut ya Ini sudah pada Di Jogja Atau masih Di Kampung Masing-masing Sudah di Jogja Di Jogja Siapa Nanti aja Sekarang aja Pak Bapak Mau nanya Boleh Boleh Siapa Namanya Dinda Untuk Presensinya Dilakuin Dimana Atau Nggak Presensi Presensinya Saya panggil Satu persatu Abis ini Oh Ya Makasih Pak Mau nanya Pak Pak Mau nanya Ini E-learningnya Memang Belum Bisa Masuk Sudah Sudah Dicoba Belum Sudah Belum Bisa Masuk Anda tidak dapat Mendaftarkan diri Di dalam Kursus ini Belum bisa Belum bisa Belum Saya cek dulu Kenapa belum bisa Harusnya sudah Belum ada Satupun Berarti yang masuk Belum 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 Oke Saya perbaiki Kalau enrollment Keynya Sudah benar Mungkin Mungkin Tanggalnya Nanti saya cek Tanggalnya Jangan-jangan Di tanggalnya Belum Di Belum Pas tanggal ini Ini hari ini Tanggal 23 Nanti saya cek Oke Kemudian Ini ya Berkutur kata Sopan dan Sikap santun Menangati seluruh Peraturan Perkuliahan Berpartisipat Aktif Dan kita Banyak diskusi Untuk Mata Kuliah Pancasila Jadi Saya tidak ingin Kemudian saya Dokterin Anda Terus-menerus Anda juga Boleh Pertanyakan Boleh Mendiskusikan Boleh Dikaitkan Dengan Problematika Saat ini Gitu Kemudian Penilaian Diselesaikan Dengan Penemuan Akademik Penilaian Diselesaikan Pada saat ini Untuk pertemuannya 14 kali Pertemuan Sudah tahu Kemudian UTS Setelah Pertemuan Ketujuh Dan UAS Setelah Pertemuan 14 Mahasiswa Mengikuti Perkuliahan Paling sedikit 11 kali Pertemuan Paling sedikit Kalau lebih Dari 11 kali Maksudnya 10 atau 9 Maka Anda tidak bisa Mengikuti Ujian Akhir Semester Dan Seotomatis Presensinya Diblokir Sehingga Dinyatakan Bidak Lus Dengan Nilai Maka Perhatikan Betul Presensi 14 kali Pertemuan Hanya Boleh Izin 3 kali Maksudnya Izin Tanpa Keterangan Bolos Maksudnya Gak Boleh Bolos Kemudian Bolos Termasuk Anda Lupa Misalnya Lupa Ketiduran Lupa Di Perjalanan Dan sebagainya Perhatikan Betul Jam Kuliahnya Hari Jumat Jangan Sampai Salah Jam Kemudian Untuk Proses Pembelajarannya Kita gunakan Dua Platform Kita gunakan Untuk Yang Sinkronus Kita pakai Ini Pakai Zoom Atau Google Meet Kemudian Yang Asim Pronus Kita pakai E-Learning Saya Gak Pakai Google Classroom Pakainya E-Learning Kemudian Ini Komponen Penilaiannya 40% UTS 30% Tugas 20% Jadi Pasti Ada Tugas Tapi Tidak Hari Ini Saya Siapkan Dulu Tugasnya Apa Kemudian Baru Nanti Saya Share Supaya Anda Bisa Bernafas Dulu Karena Tiba-tiba Dosen Langsung Bertubi-tubi Kasih Tugas Setiap Mata Kuliah Tugas Ya Langsung Ya Pak Benar Gitu Biar Kamu Mat Pak Iya Biar Nganumpuk Ya Numpuk 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 Ngerjain Percuma Saya Kerjain Tidak Seperti Anda Tugasnya Bikin Makalah Sekebal 20 Halaman Aduh Banyak Dan Tidak Boleh Apa Namanya Ngambil Ngambil Saratannya Dari Dari Internet Harus Dari Buku Nah Keaktifan 10% Oke Ini Skornya Untuk Konversi Nilainya Nilai Maksimal A Nilai Paling Rendah E E Itu Kalau Anda Dapat Nilai Misalnya 25 30 Itu E Nilainya Karena Nilai D Manager 40 Keatas Kalau Skornya Kan Kadang-kadang Ada yang Ujian Akhirnya Cuma Dapat 15 Poin 20 Poin Susah Sekali Nolkrak Nilainya Keatas Tugas Makanya Tugas 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 Itu 20% Itu Nanti Kalau Anda Bikin Tugas Tugas Sudah Dapat Nilai Tugas Sudah Dapat Nilai Tentu Nilainya Berbeda Dengan Tugas Yang Lebih Bagus Tapi Dapat Nilai Daripada Bikin Sama Sekali Sudah Pasti Tugas Sudah 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 Saya Pastikan Karena Dosen Itu Paling Gampang Ngecek Tugas Lihat Langsung Kasih Poin Begitu Ada Begitu Tugas Satupun Poin Tugas Tugas Sayang Sekali Kalau Anda Tugas Tetap Harus Dikerjain Semaksimal Mungkin Kemudian Yang Buku Tadi Bisa Anda Download Disini Buku Pendidikan Pancasila Dari Dikti Saya Upload Di E-learning Terlalu Besar Kapasitasnya Nggak Kayaknya Nggak Bisa Di Upload Oke Kalau Bisa Saya Share Disini Linknya Nah Itu link Bukunya Sudah Saya Share Di Kolom Chat Anda Bisa Download Langsung Dari Situ Buku Buku Yang Terbitan Dari Dikti Oke Ada pertanyaan Lagi Kalau Nggak Ada Saya Akan Presensi Anda Nggak Ada Pak Nggak Ada Kalau Nggak Ada Senang Cepat Selesai Iya Pak Saya Pengennya Saya Pengennya Ada Oke Iya Saya Presensi Dulu Saya Panggil Namanya Lalu Kemudian Anda Menjawab Hadir Gitu Ya Iya Pak Bentar Baik Pak Tambah Presensi Tanggal Pertemuan Hari Ini Tanggal 23 Diga Mana Sih 23 Nggak Muncul Nah Oke Saya Panggil Ya Mujadid Hadir Ada Hadir Ada Hadir Darmawan Hadir Pak Evinda Hadir Pak Wildan Hadir Nggak 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 Wiljan 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 Ada Nggak Nggak Ada Pak Dari Matkul Kemarin Dia Emang Nggak Nggak Dateng Oh Ya Nggak 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 Hadit Hadir 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 Chris Hadir Hadir Dafa Hadir Muhammad Syafiq Hadir Pak Hadir Pak Mohd Mohd Rayan Nggak Hadir Haditya Wira Yuda Laila Nur Aziza Laila Nggak Hadir Mohd Harit Haditya Hadir Hadir Haditya Mohd Mohd Harit Siapa Siapa Halo Halo Laila Nur Hadir Lutfah Nur Hasana Hadir Pak Ines Hadir Pak Hadir Rama Raja Sarifah Hadir Pak Hadir Pak Hadir Pak Dari Oke Dari India Atau dari mana Dari Ingramayu Pak Jawa Barat Bagulandes Pak Bagulandes Namanya emang unik ya New Delhi Muhammad 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 Ramadhan Hadir Pak Muhammad Noval Hadir 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 Pak Nggak bisa diklik Namamu Aduh Aduh Kenapa Nggak bisa diklik Nggak bisa diklik Nggak bisa diklik Kuat 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 Namamu nggak bisa Kuat Muhammad Noval Hadir Pak Hadir Eka Kurnia Hadir Pak Kori Kori Alfiani Nggak hadir Hadir Pak Farhan Farhan tadi katanya Udah izin ke Bapak Lagi sakit Dia juga cek saya Pak Oh iya Betul Sakit tadi Sudah ada surat Tentangan dokternya Aisyah Hadir Pak Raihansan Hadir Pak Muhammad Farhan Nur Jamil Pak Hadir Dian Ari Mahiza Hadir Pak Naida Hadir Pak Danu Nasrullah Hadir Pak Muhammad Alif Hadir Pak Hadir Pak Binda Putri Anjani Hadir Pak Arvin Sultan Hadir Pak Aisyatur Hadir Pak Hadir Pak Saiful Anis Hadir Pak Dias Hadir Hadir Love Love Frendo Praza Love Panggilannya siapa Love Love Ya Lope Dari mana Asalnya dari mana Dari Jogja Oh saya pikir dari Timor Les Oh enggak Pak Namanya loh Udah dinamain Muhammad Hanan Muhammad Hanan Enggak ada Bahtiar Mardes Hadir Pak Hadir Pak Aspaniza Hadir Pak Zainaya Hadir Pak Panzi Hadir Pak Hadir Ivan Ivan Dhani Hadir Pak Rafif Hadir Pak Zwerli Hadir Pak Rediansa Hadir Pak Hadir M. Irfan Hadir Pak Muhammad Mustafa Hadir Pak Muhammad Pandi Hadir Pak Oke udah semua ya Ada beberapa yang enggak hadir Ada yang belum saya panggil Mudah-mudahan tidak segera dipanggil Tuhan Jangan lah Pak Jangan lah Pak Stop kendo aja dulu Pak Stop kendo aja Oke saya simpan dulu Saya simpan dulu ya Gak boleh gitu loh Makan opor nanti Ya ini udah masuk Silahkan nanti di cek di portal masing-masing Baik Untuk pertemuan pertama Saya kira cukup sekian dulu Kita nanti ketemu di Minggu depan Saya minta Anda untuk aktif ya Berdiskusi Supaya nanti Suasananya bisa hidup Kelas ini ya Tidak hanya sebatas Apa namanya Mendengarkan Tapi juga kita bisa Diskas berbagai hal Baik Pak Ini siapa tadi Pak saya Muhammad Hanan Rafi Hadipriono NIM Hadir Pak Oh Rafi hadir ya Mana Rafi Bapak 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 tadi aku udah chat si Hanan Katanya ikut Cuma terkendala di suara Muhammad Hanan Iya Iya Hanan Muhammad Hanan Rafi hadir Nanti saya masuk Iya Pak Saya kira cukup ya Kita tunggu lagi Di depan Dan nanti Untuk e-learningnya Saya coba cek Mungkin ada kesalahan tanggal Sehingga nanti Anda bisa masuk Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Bapak Taka Taka Terima kasih Pak Dias Dias Adios Dias 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 Christian Sayoner Kemarin dibakus Terima kasih.